Intro Timnas Indonesia U17 menjalani pertandingan matchday kedua penyisian grup Piala Dunia U17 2023 dengan menghadapi Panama Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia kembali bermain imbang dengan skor 1-1 Sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol Oldimar Castillo di penghujung babak pertama Indonesia berhasil samakan skor menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak lewat sundulan Arkan Kaka di menit 54 Memanfaatkan asis dari Welber Halim Jardim Hasil imbang ini membuat Indonesia tempati peringkat 3 kelas men dengan koleksi 2 poin Ecuador di urutan pertama dengan 4 poin, Maroko di peringkat 2 dengan 3 poin, serta Panama di dasar kelas men dengan 1 poin Nah, bagaimana agar Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 ini? Sesuai regulasi FIFA, juara dan runner-up grup ditambah 4 peringkat 3 tim terbaik berhak lolos ke babak 16 besar Indonesia akan berhadapan dengan Maroko di pertandingan terakhir babak penyisian grup Jika Indonesia bisa mengalahkan Maroko, perolehan poin akan bertambah menjadi 5 poin Dan otomatis sekuat Garuda akan lolos sebagai juara ataupun runner-up grup Tergantung hasil pertandingan antara Ecuador versus Panama Sementara jika Indonesia kembali bermain imbang saat menghadapi Maroko, maka perolehan poin akan menjadi 3 poin Dan masih berkesempatan lolos sebagai runner-up atau salah satu dari 4 tim kategori 3 tim peringkat terbaik Namun apabila kalah dari Maroko, Indonesia akan memiliki poin yang sedikit yaitu 2 poin saja Masih ada peluang lolos ke babak 16 besar sebagai 4 tim peringkat 3 terbaik Namun harus menunggu hasil pertandingan dari grup lainnya Laga antara Indonesia versus Maroko akan digelar pada Kamis 16 November Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Leipti, Indosiar, SCTP, dan video.com Nah kira-kira apakah Indonesia akan mampu mengalahkan Maroko di partai selanjutnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys